Harga beras dan gula di pangkal pinang terus naik. Saat ini harga beras kemasan 5 kg mencapai Rp75.000 per karung. Kenaikan ini berimbas kepada sejumlah toko kelontong. Harga beras yang sebelumnya berkisar antara Rp52.000 hingga Rp68.000 untuk kemasan 5 kg, kini melonjak hingga menyentuh harga Rp75.000. Sementara untuk harga gula pasir yang awalnya Rp15.000 kini menjadi Rp16.000 per kilogram. Akibatnya daya beli masyarakat pun menurun, sehingga penjualan para pedagang kelontong juga turun secara signifikan. Sebelumnya pedagang mampu menjual 40 kg beras per hari, sejak kenaikan harga hanya terjual 20 kg beras per hari. Kalau untuk harga beras sekarang berapa? Untuk harga beras sekarang per 5 kg itu Rp75.000 untuk beras premium. Kalau untuk beras yang medium sekarang berkisar Rp70.000. Nah sebelum kenaikan itu berapa? Sebelum kenaikan itu beras khususnya Rp118.000 ini ya, Beras premium harganya kemarin Rp68.000, sekarang menjadi Rp75.000. Beras medium dari harga Rp52.000 menjadi Rp70.000. Nah untuk gula dari berapa harga itu? Harga kalau gula nggak begitu naik juga ya, cuma dari Rp15.000 sampai Rp16.000. Pedagang terpaksa mengurangi stok barang yang sebelumnya mencapai 100 kg per pekannya. Kini hanya menyetok beras sebanyak 50 kg per pekan. Medianti melaporkan dari Pangkal Pinang.